Lempol-lele yang akan dilemparkan kesana kemari karena sangat pedes banget abis alraunya Oh grok, oke Masih grok Apakah Digi? Atau mereka mau pake Digi di first pick-nya? Sepertinya nih, ini sepertinya mengarah-ngarah langsung ke support nih Dari segi band ya, langsung Kemana lagi nih, kita lihat aja Valir Karena beberapa hero support page Seperti Digi Valir Dan juga mungkin Parsya Yang akan menjadi langganan untuk menjadi top band di MDL atau bahkan di APL juga Salah semua omongan saya barusan Terbuka bebas pastinya Untuk hero support niche Tenshin lagi kita kali ini ya Salah semua tebakan kita Kita gak melihat ternyata Masih terbuka bebas juga untuk support-support magianya Semasa Valir Parsya ternyata Parsya terbuka Digi Digi bebas Akadita, kamu pasti? Jerman Di, oh Cecilion Mereka ini lagi pamer skin seperti di publik biasanya kan? Cuman itu kan masih yang biasa-biasa aja Oh Estes Digi, kalau mereka masih pede dekat Digi, mereka akan pick Digi Dan kalau emang Digi benar, saya akan jitak kepala pulung sebanyak 5 kali Kalau Estes nih kesambet orang Filipina kali Digi 5 kali, saya jitak 1, 2, 3, 4, 5 Benar kan Digi? Benar pak Masih pede dengan draft sebelumnya Masih nyaman, tapi dari RRQ berarti mereka harus mengakalin lagi dong Karena tadi efeknya juga di game pertama dengan adanya Digi akan sangat mengganggu sekali Belum lagi mungkin tadi hero core-nya seperti Maxman-nya menggunakan Purify akan sangat mengganggu juga Sangat susah untuk diculik Ini berpikir keras lagi semereka Yap, siapa lagi? Wih, sekalian tahu rambutnya bukan main poni ya Anak emo deh Imo banget nih My Chemical Romance When I was a young boy Baru saya sebutin My father Took me to the city Baru gue sebutin My Chemical Romance Dia langsungnya Pas loh momen Oke, RRQ kali ini memakai Meta Support Iyap, Nana dan Valir Wih, oke Nana Valir Sudah dibakar, dijadiin racun ya kan Oh iya bener juga sih Kenapa dia pakai Digi Ya karena namanya juga Onyx Pro Digi gitu Ya karena emang pro aja gitu Coba mungkin kalau mereka pakai Nana jadi Onyx Pro Nana Oh Bener ya, ternyata nama sebuah tim MDL mempengaruhi pik-pikannya mereka Bener Ingusnya coba dilap dulu nih pakai tisu nih Udah mulai meleper tuh ingus tuh Bener sih ya Masuk akal, baru sadar loh gue Akhirnya bisa tidur nyenyak nanti malam Pro Digi Onyx Pro Digi Atau jadinya RRQ Sena adalah RRQ Selena sebenarnya Singkatan dari Selena Makanya di band Lihat tuh, di band, respect band ini dari tim Onyx Iya juga Onyx, eh apa RRQ Selena RRQ Selena Singkat, Sena Tidak, tim kalian berbunuh Aw, ah, ah Aw, ah, ah, ah Sudah ada band selanjutnya mungkin Lebih ke arah Marsman Apakah Bruno Yang akan di band Atau mungkin justru malakari Menurut kamu apa Kayaknya Wanwan Wanwan, oke Berarti yang di dewain Wanwan Tretak Ranger, salah semua Salah semua ternyata Tapi intinya Marsman ya Karena kita tahu dari RRQ Kayaknya bakal mendewakan satu Marsman ya Iya Bisa sih Di alah Midland Bruno Masih kebuka sih banyak ya Bruno Cloud Kari Wanwan Satu di band Masih ada tiga yang kebuka Dan ternyata Bruno yang langsung di band Is picking Wanwan atau Kari yang akan diamangkan Wanwan atau Kari Kita lihat aja Pasti pick Taunya hero yang lain Wanwan, Kari, Cloud Wanwan, Kari, Cloud Siapakah di antara tiga hero ini Ayo tebak guys Saya busa Salah lagi bos Salah lagi Tuhan Kucita Iya gitu loh Kusayang dia Padahal MM masih banyak gitu ya Mia Layla Irite Tapi ini padahal di Cukup menarik ya Karena Dari tadi kita dikejutkan juga Oleh beberapa draft Yang bahkan sekarang Ada Helcurt Helcurt Wow Dan ada Kimi Kimika Jadi buat teman-teman yang menonton di Youtube Hmm Official kita MDL Indonesia Yang kalian Melihat sekarang Yang kalian lihat sekarang adalah Salah satu Oke Kalian milah kan Untuk set lane Gak jahe Hayabusanya bakal didewain Liam jokok banget sih Tadi pake Carmilla nya ya Bener-bener dah Ternyata kali ini kita lihat Iya hayabusanya akan sangat Dibuat fat banget Ini Dengan dua Esmeralda Oh berarti tidak mendewakan Satu hero Butuh satu damage Jika tambahan Dan mereka lebih memilih Untuk Esmeralda Tiga ROM Sepertinya Yang akan digunakan Tiga hitam ROM Untuk Seorang Buka mulut doang All right Inilah dia Game yang kedua Apakah ada Game ketiga Teman-teman bisa langsung disempat di kolom komentar 21 atau 20 ya Untuk meramaikan aja Biar asik aja Biar asik aja Kita ini Biar gak slack aja kita bro Pokoknya satu sama Atau 20 Kali ini Klenow yang menggunakan Kimi langsung dikawal Habis aja oleh Seorang kajak Untuk mengamankan blue buffnya Belum ada gangguan Bener banget Masih bisa Untuk langsung Didapatkan sama siapa Uh Kiranya sama Dapat sama kajak Walai Bukan nih Kak Kual Sumpah loh Itu kalau ring of door Nutup Dapat kajak Bete itu Langsung AFK Pasti Kiminya Yakin Kak Kual Uh liat tuh Baik banget Flame shotnya Ini Luar biasa Dapetin Walkie grassnya Wal Eh tapi kan Sebenernya juga Esmeralda kan Natural counternya Kimi ya Tapi cukup berani dong Berarti dia menggunakan Esmeralda disini Kan mereka pro player Oh iya Segala resikonya diambil ya Mantep banget ya Klenow berdirian sendiri aja Untuk melakukan Jal terlebih dahulu Sementara itu Teras Sekali ini masih dengan Tamusnya Langsung aja mengarah ke Gold buff Dan di bagian bawah juga Angsa berhasil Mengamankan Gold buff Wow Atas bawah Diamankan Kayak ini Jadi mandor kebon Iya bener banget Sudah mendapatkan level 4 nya Ada dark nightfall Tapi lihat ada hayabusa Ada nana Ada valida juga Esmeralda Empat hero Karabau Tapi terlalu terbalik lagi Dikerjain kita di prank Mundur Mundur langsung Di prank bos Di prank Di prank bos Kebaiklah Kalau begitu kita balik lagi Ke bagian tengah Udah ada liam Masih menyendiri aja Di dalam rumputan Kali ini Kata budemongstar Apa itu Nananya kayak capung Coba letak capungnya dimana Tuh katanya Kok kayak capung ya Cornet kayak capung katanya Tapi lihat Tiba-tiba lain Ternyata persplut Didapatkan Dan bahkan Didapatkan satu lagi Dari angsanya Oh Rikol-rikol Ada roket juga Ada keyboy Belum dapat defense judgment Sama-sama si Angsa berhasil mendapatkan Dengan bounty hunter nya juga Pasti akan sangat berguna sekali Sementara di bagian atas Juga trust Berhasil mendapatkan Dan terbuka lebar Satu outer tarif nya Tapi kali ini Dil memilih Untuk ke arah web Minion terlebih dahulu Sementara itu Shadow kill Berhasil mendapatkan Satu orang Masih di body block Oleh Liam ya Dan flame shot nya juga Di body block lagi Liam mengorbankan dirinya Untuk kekasihnya Bing Untuk kekasih Dua kali loh Ini kita lihat aja Ini bayi gundam ternyata ya Bayi gundam Iya loh Lebih cocok bayi gundam Di pop up aja Time journey nya Dari Philly Mencoba untuk membakar-bakar aja Dan langsung bersihkan juga Ini temponya mulai Ke arah Arah argue Pelan-pelan Iya Arah argue Lebih mengarah Untuk selalu menekan Ada satu Little wonder Dan juga Tapi lihat Trash nya Cukup Menyakitkan Damage nya Cry baby cry Wow Hampir aja tadi Maksimum charge nya Belom begitu Sampai Tapi ternyata kali ini Kita lihat Liam dengan Bayi gundam nya Masih aja maju Ke arah depan Cukup berani Dia bisa melemparkan Molina Molina kecil Lihat ref nya Walai Apa yang gak mau lakukan Wal Gila berani kali dia Set Dapetin stack lagi Karena Dan bakal ada Defense adjustment Walai Gak bisa bertahan Wal Itu maksudnya Walai Dan juga Paling saatmu Tadi langsung dilempar Ke bagian depan Langsung melompat aja Ternyata kali ini Claynow juga Shadow kill Berhasil mendapatkan Bigi yang ternyata Menjadi korbannya Dan Tartal Harus diamankan Berhasil Ref kali ini Ref Eh ada Walai Kalau ada masalah Ngomong gitu Gitu sama kita Gitu kalau ada masalah Gitu ya Konslet robot Siritnya goyang Ngepica Pica Weh salah Base Ref Astaga Sampai kesana-sana Bingsnya Masih menjadi menggocek Lihat Ternyata dia Ngeplik Gara yang salah Dan terpaksa Sudah harus mati Itu makanya Quad Shadow nya Tadi bener-bener Berhasil sih Menggocek untuk di awal-awal Tapi gak bisa untuk Bertahan lebih lama lagi Dan Maipan Melemparkan Time bomb yang cukup Nakal dilemparkan balik Molina Malah berteman Oh Hampir Jadi Mendapatkan Golpov yang ada Di depan sana Likit lagi Liam Meledak Semua pecah Dan bahkan Masih santui aja Dari seorang Rafe nya Masih motong Minion nya Bahkan Lompat lagi Lihat Rafe nya Bener-bener loh Ini orang Tama Asia Di base orang Eh Reverse time nya Tadi berhasil Meledakkan seorang Esmeralda Untungnya Masih ada Dark Nightfall Dan juga Time Journey Tapi dari segi Nightward Masih cukup berimbang Walaupun Ditekan abis-abisan Onyx Prodigy kali ini Rafe bener-bener Lupa diri Lupa diri Lupa fish Dipotong Tapi bagus loh Dengan dia motong Seperti ini ya Dia motong Langsung dua Di arah midline Sama di atas Jadi sebenernya Ya Kalau Kalau anak Onyx Prodigy Tuh liat tuh Dia motong tuh Di arah midline Sama atas Dapat dua wave ya Iya dua wave Di tengah Sama atas Dipotong sama dia Dan dia langsung bersihin Dan dia tetep nahan Stuck nya sampai 20 Bahkan ketika Stucknya mau habis Dia sengaja Kenain keturut Waduh Waduh Pinter banget Permainan dari Seorang Rafe Tapi di bagian bawah Kita lihat ada satu Orang menjadi korban lagi Dan Digi kali ini Menjadi korban ya Dan masih tetep Stay di tempat yang sama Buset dah Rafe Ini bener-bener Bentar lagi buka warung dia Rafe lu ada Masalah gimana Ngobrol loh gitu ya Nah tuh kan tuh Nah ayo loh Ayo loh Ayo loh Ayo loh Ayo loh Kini kiri kanan Tepan belakang R2 Kiri kanan bawah Atau kiri kanan Beroset Oh ternyata masih cukup cepat Aga sprint juga Ternyata dia yang Ngeprank musuhnya Iya Langsung cosplay jadi Lampu disco tadi Dan masih berhasil selamat sekarang Bener banget loh Ternyata masih bisa survive loh Ternyata Cago loh dia Nanti Dari segi goal Tetep-tep onyx yang tinggi loh Ceren banget loh mereka Dan tar-tar di amankan kali ini Dan lihat main panen emesnya Satu selendang Salah Dari roket Berhasil mengamankan juga Poin Satu selepetan selendang tadi Darius Meralda Sakit banget Meminta tanken langsung Diamankan oleh seorang Nana Kali ini Roket bener-bener Menghabiskan wave minion Yang ada di bagian bottom lane Yang selalu dipandung oleh Seorang minion yang menggunakan Valir Dan Mencoba untuk dapetin Myth nya Dari tim onyx Maximum charge nya Berhasil connect tadi Dan ternyata belum Begitu Saking Ditaring Oh my god Di stun mau Ngapain bingsnya Dia pengen bersihin minion Tapi ternyata tidak bisa Terkena banyak banget Stun Silence Dan langsung ada Divine Judgment juga Gak bisa dia Bagus sih tadi setupnya Cuman setupnya langsung Dibalas oleh Setup yang dilakukan Dari RRQ Nah kebakar kan dia Dikentutin sama diginya kan Masih kenceng juga Lihat tarinya Terbakar dia Baru deh dia Akhirnya tumbang Dan bahkan ada roket juga Dengan sarung saktinya Lihat damage nya besar banget Tapi terkena Terkena silence juga Roketnya Masih mencoba untuk maju lagi Dengan sarung saktinya Masih cukup sakit juga Mencoba otomaret orang terasnya Tapi lihat dia Masih maju lagi gak Masih ada Inferno Dan ternyata dibungur mundur Sama seorang tamus Iyap tamus disini Bener-bener perkasa Berhasil menjadi Abang-abangan gangnya Abang-abangan pemimpin Gang yang sangat-sangat Luar biasa sekali Tebelnya Dan memukul mundur Walaupun tadi Dari seorang ref Berhasil membawa Dan menggiring Kerumunan dari Onyx Rodigi Untuk masuk ke dalam Daerah yang dia inginkan Dan disana Udah ada rekan-rekannya Seperti Esmeralda Liam yang menggunakan Nana Yang udah menunggu Dan siap untuk langsung Memberikan setup balasan Pada akhirnya berhasil Tadi mendapatkan Satu player Dari Onyx Rodigi Yes Benar sekali Dan kita lihat juga Dari atas Trashnya Benar-benar Enak banget sih Dengan satu item Yang cukup menarik Dia bikin Deadly Blade juga Untuk Bisa dibilang Melawan Esmeralda-nya Pantesan Esmeralda-nya Sengcabut Kali ini udah ada orekel lagi Dipotong Redenersi darahnya Life Steal-nya Hilang Pakai Deadly Blade Nah kita lihat juga Dari Turtle-nya Mencoba untuk Berhasil Warga Morina Blitz Tapi ternyata Damage dari seorang Trash cukup besar Dan langsung didapatkan Ditarik Ditarik Dibakar lagi Dan lagi Dan lagi Dan bahkan ada roket Juga dengan sarung saktinya Tapi ternyata Lihat Tidak ada regeneration Dan bahkan tidak ada Life Steal-nya Benar-benar langsung Dihilangkan Tapi lihat tuh angsanya Dari Kadal Berubah jadi Rakun Langsung memotong aja Kali ini Seorang HLK Dan masih ada pasifnya Minto Tangkeon Gak bisa lagi bertahan Bayi Gundam kali ini Langsung aja Disikat habis Tapi di bagian bawah Rep Benar-benar Sangat mengganggu Pergerakan dari seorang Trash Dan dia sangat tebal juga Udah ada Oracle tadi Region SP-nya Pasti bakal nambah lagi Kali ini kita lihat Masih saling tertawa aja Benar sekali Dan mintang-mintang Kecil Di langit Lihat 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 Amankan Bahkan di atasnya juga Oh my god Onyx Prodigy Walaupun tanpa digi Mereka masih bisa Untuk membuktikan Permainannya cukup cantik ya Untuk di game yang kedua Iya Betul banget Tapi tadi satu flanger Langsung mengarah ke Maipan Sakit banget juga Ternyata kali ini Oh Oke Berhasil di Amankan Seorang Ref Dan Gak bisa lagi Setebal-tebalnya Ref Kalau dikeroyok begitu Banyaknya orang Gak juga kuat ya Ini Ref lagi solo party Kayaknya Mainnya sendiri mulu Iya gak sih Dia nge-fight sendiri kayaknya Dia ruangannya beda sendiri Beda sendiri di ruangannya Dia main di lobby Iya Bukan di ruang player ya Itu makanya Mainnya sendiri aja Ya di ruang player Berempat Ah udah kita lihat ya Burung kali ini berubah Jadi Molina kecil Untungnya gak ada sayap juga ya Kenapa emang kalau ada sayap Terbang Molinanya Sakunnya terbang Iya Aneh lagi bentukannya Oke angsanya fokus Jara bawah First time kali ini Molina Bliss langsung dikeluarkan juga Terkena seorang Shadow Rise Wow Langsung di stun juga Meledak Oleh bintang-bintang kecil Di langit land of dawn Sama seorang dinginya Oh my god Iyuh cakep banget Dan ternyata di bagian atas juga Trust udah cukup Cukup tebal juga Dan dia udah tinggi juga Levelnya Satu level di atas Seorang ayah busa Tapi kali ini Iya Molina Blissnya Konek ke arah Seorang maifa Ternyata Diginya dipakai sama Onik loh Mana Itu Diginya dipakai Tadi sesuai dong Tadi aku selalu ngomong ya Aku pikir udah dipakai Diginya Iya kan emang dipakai Makanya namanya Onik Pro Digi Kuat ya Kalau hero pertamanya Grok Kan Onik Pro Grok Pro Grok Kayak gitu Gitu Apalagi sih ini Semuanya aja Pro Grok Pro Mia Pro Layla Alhamdulillah Pro Terisla Semuanya Oke lah Kalau begitu Balik lagi Kita lihat Di bawah menit 12 Lordnya pertama Lordnya terhormat Sudah mulai didelek-dide Tapi Trasye juga menjadi frontliner Sedangkan kita lihat disini Rafe yang sudah masuk ke ruang player Bermain bersama anak-anak Argusena Mulai memuarkan Udil yang juga ada Tipe dirinya Iya timetnya Ke arah belakang Roketnya Tidak bisa menggunakan sarung satinya Dan tanpa double kill Looking for triple kill Ada Udil Tipe-tipe bergantung Triple kill Rindu mani ya kan Dimanapun ada Udil Walaupun Udil gak naik ke stage ya Tapi dia selalu nongol Benar sekali Apakah angsa Menambahkan damage ya Karena ada sticker Udil tadi Tiba-tiba ada Tegakota dari Udil Membantu angsa Dalam menggunakan Skill 2 nya ya Iya Ini sakit Sakit banget loh Setup kontes yang tadi Ih sayang banget loh 5 detik lagi padahal Aiii Gak sabaran lagi mereka tadi Ya udahlah Kalau begitu ya Mungkin mereka udah puas Dengan lord yang sekarang Walaupun belum diperkuat Dan blue buff Kali ini langsung diamankan Pidara heaven langsung diamankan Oleh seorang roket juga Makin cepat lagi sabetannya Tapi kali ini angsa bergerak Untuk ke arah Mundur dulu Sambil farming-farming Manja Scarlet Phantom Endless Battle BOD Udah ada raptor macet juga Wow Mungkin satu item defense tambahan Nah baru domongin Buat helicardnya Antara Queen Swings Ada mungkin immortality Iiii Kayaknya ke immortal deh Eh tapi biasanya Kalau immortal Yang awal-awal Kalau immortal biasanya Yang awal-awal itu Langsung ke arah armor dulu ya Tapi kali ini kita Kita emang pasti Yang hijau dulu Karena biar dapetin Yang darah yang 600 Kali ini kita lihat Iiii dikit lagi liamnya Untungnya masih ada immortal Dan ditabrak Time bomb Iiii Wow Harus pecah immortalnya kali ini Tapi di bagian atas Ini better target Di bagian top lane-nya Harus langsung diamankan Dan sementara di bagian bawah Udah mulai Angsa Rubu juga Dan juga raptorisa Sedikit lagi SP-nya Masih bisa bertahan Ke angsa kali ini Sedikit lagi SP-nya Dan harus KO Dilompatin Dan ternyata juga Masih ada balasan Shadow kill-nya Gak berhasil Untuk mendapatkan Player dari Oh di prodigy Tapi lihat damage-nya Dari seorang Kimi Triple kill Looking for mania Masih ada Oh Dapetin Satu pasif dari Serat Teras Dan mungkin satu lagi Dari reda bertahan Dan kita lihat Double kill dari Serat Teras Dan inilah dia Base yang kebuka Bebas Sticker-sticker sudah mulai Dispam Dan Udile tiba-tiba Masuk ke stage-nya Tiba-tiba bermain juga Bersama Udile Dan langsung reko-reko Dila dia Onyx Prodigy Onyx Prodigy Game-nya atas Arar Gizena Iyap 2-0 Langsung diamankan Aja oleh Onyx Prodigy Permainan yang sangat Biasa sekali Mana Udile? Sangat luar biasa Sekali loh Permainan dari Onyx Prodigy Setelah Beberapa minggu lalu Mereka Underperform ya Underperform Tapi kali ini mereka Sepertinya udah menemukan